Lebih tampan mana antara Nabi Yusuf AS dengan Nabi Muhammad SAW? Jawabnya tentu lebih tampan Nabi Muhammad SAW daripada Nabi Yusuf AS. Jika dibandingkan Nabi Muhammad SAW itu ketampanannya separuh dari seluruh laki-laki sedunia. Sedangkan ketampanan Nabi Yusuf AS seperempat dari seluruh ketampanannya laki-laki sedunia. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW yaitu setampan-tampannya manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW bentuk tubuhnya paling sempurna, wajahnya paling tampan, akhlaknya paling sempurna, juga paling indah. Dan wajahnya Nabi Muhammad SAW di dalam ketampanannya, Yaitu seperti matahari dan rembulan. Kalau seandainya kamu melihatnya Nabi Muhammad SAW, Maka sungguh kamu telah melihat matahari yang sedang terbit. Begitu indah wajah beliau. Sangat sempurna. Dan telah diwaitkan dari Abu Hurairah RA, beliau berkata, Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah, yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW. Seolah-olah, matahari berputar berada di wajahnya Rasulullah SAW. Telah diriwaitkan dari Al-Barra' bin Azib RA, beliau berkata, Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan, Yaitu setampan-tampannya manusia, wajhan berupa wajahnya. Wa ahsanahum khalkan, dan sebagus-bagusnya mereka, khalkan berupa ciptaannya. Laisa bitawili al-ba'ini, beliau Rasulullah SAW tidak tinggi yang jangkum, Wala bilqusiri, dan juga tidak pendek. Akhrajau al-Bukhariyu telah meriwaitkan hubadah hadis oleh Imam Bukhari, Nomor hadis 3549, Wa muslimun dan oleh Imam muslim, Nomor hadis 2337, Jadi Rasulullah SAW, Wajahnya laksana rembulan, Wajahnya laksana matahari yang sedang terbit, Tidak menyakitkan, Tidak menyilaukan, Indah rupawan luar biasa. Bibirnya Rasulullah merah, Hidungnya Rasulullah mancung, Rambutnya Rasulullah tidak lurus dan tidak keriting, Tingginya Rasulullah tidak begitu jangkung, Dan juga tidak begitu pendek. Kulitnya Rasulullah sangat lembut, Setiap sohabat yang berjabat tangan dengan Rasulullah, Maka selama berbulan-bulan, Akan terasa begitu lembut tangannya Rasulullah SAW. Maka jelas, Bahwa tampannya Nabi Yusuf AS, Lebih tampan Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena ketampanan Nabi Yusuf, Telah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf tampan dari mana? Yaitu dari kisahnya Rasulullah SAW, Yang dari wahyu Allah AS, Diabadikan di dalam surat Yusuf, Dalam Al-Quranul Karim. Kemudian, Tambannya Rasulullah SAW, Dikisahkan oleh para sohabat-sohabat beliau, Begitu indah dan luar biasanya Rasulullah SAW. Telah diluatkan dari sohabat Anas bin Malik RA, Beliau berkata, Telah bersabda oleh Rasulullah SAW, Melainkan Nabi itu indah tampan wajahnya, Husna sawti, Dan juga indah suaranya, Merdu suaranya, Dan adalah Nabi Kalian, Yaitu Nabi Muhammad SAW, Yaitu sebagus-bagusnya, Setampan-tampannya mereka berupa wajahnya, Dan semerdu-merdunya mereka berupa suaranya, Dan telah diruatkan dari Jabir bin Samurah, Beliau berkata, Aku telah melihat, Aku telah memandang kepada Rabbi Muhammad SAW, Dalam suatu malam yang terang-benderang, Lalu menjadikanlah aku, Memandang melihat kepada Rasulullah SAW, Dan aku juga melihat kepada Rembulan, Dan Rasulullah SAW, Memakai pakaian yang berwarna merah, Lalu tiba-tiba, Aku melihat kepada Rasulullah SAW, Menurutku, Beliau itu lebih tampan, Lebih indah daripada Rembulan, Akhrajahu At-Tirmidhiu, Akhrajah telah meluarkan hubada hadis At-Tirmidhiu, Oleh Imam Tirmidhi, Nomor hadis, 2811, Wanasa'iyu, Dan oleh Imam Anasa'i, Fisunani Al-Qubra, Di dalam kitab As-Sunan Al-Qubra, Nomor hadis, 9640, Ini adalah pandangan yang luar biasa, Jabir bin Samurah, Telah membandingkan Rasulullah SAW, Tengkala malam bulan Purnama, Ternyata wajah Rasulullah SAW, Lebih tampan daripada bulan Purnama, Mayoritas, Para sohabat Nabi Muhammad SAW, Mereka berkata, U'tiyah Yusuf SAW, Satral Husni, Nabiullah Yusuf SAW, Telah diberikan, Separuhnya ketampanan, Nabi Yusuf SAW, Diberikan separuhnya ketampanan, Wautiyah Nabi Muhammad SAW, Jami'ah Husni, Dan Nabi kami, Nabi kita Muhammad SAW, Telah diberikan, Seluruh ketampanan, Jadi perbandingannya, Nabiullah Yusuf diberikan ketampanan oleh Allah berupa separuh ketampanannya lelaki sejagat. Sedangkan Rasulullah SAW diberikan ketampanan seluruh ketampanannya para laki-laki yang tampan di seluruh jagat. Sehingga para ulama ada yang membandingkan. Ibarat lingkaran maka terbagi menjadi dua. Yang setengah tampannya Rasulullah SAW. Sedangkan yang setengahnya lagi dibagi dua. Yang seperempat tampannya Nabi Yusuf. Dan yang seperempat tampannya laki-laki sedunia. Wallahu ahmeb.